Masa sih? By the way, Agasaki, ternyata robot-robot militer canggih yang kayak di film itu udah banyak loh yang bisa diterapin di kehidupan nyata. Contohnya aja kalangan militer yang terus mengembangkan robot-robot berteknologi tinggi guna menunjang tugas-tugas mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa proyek robot masa depan yang lagi dikembangin sama lembaga pertahanan Amerika Serikat. Agasaki, perkenalkan! Yang satu ini bernama Big Dog. Robot yang dapat bergerak menyerupai anjing pemburu yang sangar ini adalah salah satu prototipe robot yang ditujukan untuk membawa beban berat di segala medan pertempuran. Big Dog mampu berjalan cepat di berbagai medan termasuk berjalan dalam sudut miring sekalipun. Bahkan ya Agasaki, ketika robot ini terpleset di tempat yang licin ataupun dalam keadaan dorong sekalipun, ia mampu menyeimbangkan dirinya sendiri secara otomatis. Tapi menurut saya, kelebihan Big Dog itu cuma satu. Kita nggak perlu repot-repot ngasih dia makan atau ngajak dia main Agasaki. Hihihihi. Kalau seimut misterius yang satu ini nih, namanya adalah Recon Scout. Selain dapat beroperasi ke segala tempat dan anti terhadap goncangan, robot ini juga mampu mentransmisikan video secara real time. Guna membantu militer dalam mengawati situasi musuh di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau. Dan robot yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Recon Robotik ini, baru aja dikontrak sendirai 1,7 juta USD oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk terus dikembangkan kemampuannya. Yang ini adalah robot humanoid. Atau robot yang dapat bergerak seperti rakyatnya gerakan motorik manusia gitu deh. Intinya, Batman mampu berjalan mulus dan seimbang dan dapat menggerakkan perintah-perintah pekerjaan manusia. Dan ke depannya, robot ini berpeluang banget menggantikan tugas-tugas kemeliteran berbahaya yang biasanya dikerjakan oleh tenaga manusia. Persis kayak cyborg-cyborg gitu deh. Yang terakhir adalah sebuah kerangka robot dengan berbagai kegunaan. Tujuan utama dikembangkannya robot ini sih, untuk menambah kekuatan fisik pada tentara di medan-medan pertempuran yang berat, sekaligus juga untuk melindungi mereka. Tapi agak saki, robot ini juga bisa loh, digunakan untuk kepentingan medis, seperti pada orang-orang yang memiliki kelemahan pada kakinya. Wah, kalau robot aja bisa banyak manfaatnya bagi kehidupan, harusnya kita juga bisa lebih bermanfaat lagi dong buat sekeliling kita. Setuju gak agak saki? Baik! Baik! Bermak! Terima kasih. Baik!